banyak bisa di sana nah biar enggak terlalu deket kasihan banyak karena sampingnya ya sampingnya Cima sampingnya Cima terima kasih banyak Oke selamat pagi semuanya gimana caranya Apakah seperti itu coba kapena ulang ya biar lebih enak dengernya Selamat pagi semuanya kalau itu kan enak tadi kita bersama sudah berbicara tentang apa legu atau bahasa Indonesianya apa nyamuk gimana suaranya nyamuk dan dia suka berbunyi di mana di dalamnya di dekat Oh di dekat kuping kita ya kenapa ya kira-kira nyamuk ya kenapa kira-kira nyamuk itu suka bersuara di dekat telinganya kita ya kita akan cari tahu bersama-sama kita akan cari tahu bersama-sama kenapa seperti itu ya dia pengen mengganggu bisa jadi Kak Pena punya sebuah cerita tentang bagaimana nyamuk itu kok suka sekali berbunyi di dekat telinganya kita dulu ada seekor raja kepiting raja kepiting ini bernama maga wih raja kepiting ini memiliki capit yang sangat besar dan tidak ada binatang satupun yang berani mendekatinya betul jika ada binatang lain yang mendekatinya maka dia akan mengeluarkan capitnya untuk menakut-nakuti mereka berani kamu berani kamu macam kamu dan tidak ada satupun binatang yang berani menolak perintahnya dia suatu malam si maga tidak bisa tertidur dengan nyenyak aduh gimana ini aku tidak bisa tidur ongkem ongkem gerah katanya apa yang harus aku lakukan kata si maga oh kipas angin jauh tidak ada kipas angin disini kemudian dia mencoba untuk menyibukkan dirinya berjalan-jalan mondar mandir kalau aku capek aku pasti akan segera tertidur karena karena pasti aku badanku sudah capek pasti aku akan ngantuk tapi itu tidak berhasil dia juga tidak bisa udah lari-lari keliling-keliling komplek tapi gak bisa tidur apa kemudian yang dia lakukan dia memanggil prajuritnya untuk memanggil para kodok untuk menyanyikannya dan benar saja prajuritnya anak buahnya yang sudah tua bahkan tidak bisa berjalan cepat pun perlahan-lahan mencari kodok dan kodok pun berkumpul hei kodok-kodok nyanyikan sebuah lagu untukku katanya maga aku ingin tertidur pulas dan kodok pun berkumpul dan berkata baik maga lalu kodok pun mulai bernyanyi apa nyanyinya cicok-cicok di dunia di dunia merayak datang seekor nyamu hop lalu ditangkap dengan lembut kodok-kodok itu bernyanyi sambil memainkan alat musiknya dan maga pun tertidur lelap dan ketika tertidur lelap dan orokannya begitu keras tiba-tiba turunlah hujan semuanya panik dan kodok-kodok pun panik meskipun mereka senang tapi dia tertawa tanpa menyadari bahwa maga sedang tertidur gara-gara maga mengorok hujannya turun ada petul jedar-jedar mereka pun tertawa sambil bernyanyi-nyanyi kodoknya lompatlah lompatlah kodok-kodok lompatlah tiba-tiba dan maga pun terbangun siapa itu sangat ribut aku sudah bagus bisa tidur tapi sekarang aku bangun lagi dan kodok-kodok pun berlari lompat aduh kabur kabur dan maga pun sangat marah besokan paginya dia menyuruh anak buahnya untuk memanggil si kodok dan kodok pun datang ada apa maga kata para kodok kenapa kalian kemarin ribut sekali aku jadi terbangun tidak bisa tidur kata maga begini maga katanya kemudian mereka mencari-cari alasan begini maga aku tadi melihat si bekicot membawa rumahnya kemana-mana jadi itu sangat lucu bagi kami dan kami tertawa diam kamu ini hal begitu buat kamu lucu benar seperti itu benar lalu maga berpikir oke kalian bisa pergi sekarang mereka pun pergi dan akhirnya maga menyuluh anak buahnya mencari siapa si siput si bekicot dan dicarilah begicot itu eh begicot kenapa kamu membawa rumahmu kesana kemari itu membuat si kodok kegelian dan tertawa dan tidurku terganggu dia sangat takut siput itu hampir masuk ke dalam rumahnya dan dia berkata dia itu si kunang-kunang kunang-kunang membawa apinya kemana-mana jadi aku takut rumahku terbakar makanya aku membawa rumahku kemana-mana biar tidak terbakar katanya lalu maga pun kembali berpikir oh begitu oke kamu bisa pergi lalu dia kembali menyuruh anak buahnya untuk memanggil siapa sekarang si kunang-kunang dipanggil lah kunang-kunang kesana weh kunang-kunang kamu membawa api kesana kemari itu membuat si siput takut dan gara-gara si siput membawa rumahnya kemana-mana kodok jadi kegelian dan tertawa aku tidak bisa tidur dan dengan takut kunang-kunang berkata begini aku pergi membawa api dengan maksud untuk menakuti si nyamuk si nyamuk ingin menggigitku kata si kunang-kunang lalu dia bertanya kepada anak buahnya si maga ini eh apakah kamu percaya ceritanya ceritanya pasti benar tidak mungkin ada yang berani membohongi tuan maga dan benar saja oke kamu bisa pergi kunang-kunang dan terakhir dipanggil lah siapa sekarang si nyamuk dipanggil sekarang dengan percaya dirinya nyamuk datang hei maga kamu mau apa kok berani mengundangku kesini kata si nyamuk kesana kamu kamu sudah mau menggigit kunang-kunang jadi dia takut membawa api kemana-mana dan itu membuat si siput juga takut membawa rumahnya kemana-mana karena takut kebakaran dan gara-gara itu kodok pun kenapa tertawa dan dia membangunkanku dari tidur kamu lah tersangkanya diam kamu aku tidak 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 belum sempat dia berkata lalu si maga menyuruh anak buahnya serang dia dia sudah berani mengganggu hidupku lalu dengan secepat kilat anak buahnya menjentikkan capitnya lang terjatuhlah si nyamuk dan maga merasa itulah akibatnya karena sudah berani melawanku kata maga lalu kemudian apa yang terjadi tiba-tiba segerombolan pasukan nyamuk datang menyerang maga dan juga anak buahnya maga mau melawan tapi dia tidak bisa anak buahnya juga kelelahan capek capek dan mereka berdua tidak bisa melawan si nyamuk tidak bisa dan akhirnya mereka masuk rumah ke lubang mereka ke dalam tanah masuk ke dalam lubangnya bersembunyi di bawah dan nyamuk pun menanti di atas hingga mereka keluar sekian lama sekian lama hingga sekarang nyamuk-nyamuk pun suka berbunyi ketika dia melihat lubang telinganya manusia dia akan berpikir itu adalah lubangnya tempat siapa? tempat si kepiting bersembunyi makanya dia suka berbunyi begitulah ceritanya sama-sama